Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya servis darah selok ya teman teman video kali ini saya akan membagikan tutorial oppo a17k yang kasusnya itu ini hilang ya proses ini juga bisa karena ini blok dari luar negeri ya bisa kita cek sama sama di pengaturan tentang tempon disini nah ini oppo a17k dengan versi android 12 ya teman teman ya dan untuk keamanannya sendiri disini 25 april 2024 yang terbaru ya teman teman ini kasus ini hilang ya teman teman minyak kasong bisa kita cek di pitang bagar membagar nah ini ini kosong ya teman teman ya security 2024 nah ini untuk security nya ya teman teman ya 17k yang 5 april 2024 ya teman teman ya disini saya menggunakan unlock tool jadi teman teman yang mau aktifasi ya langsung chat saya di link deskripsi service dorasel oke langsung kita proses di kolom mediatek ya disini kolom mediatek kita perbesar unlock tool nya ya teman teman disini ini untuk preload nya bisa teman teman gunakan yang versi 1 lanjut lanjut gak perlu UBL lagi ya teman teman ya kita tekan hp nya kita matikan hp nya ya teman teman ya di kolom email eh sorry ini preload nya ya teman teman jangan salah kita pilih opo versi 1 di kolom repair ini disini kita klik bisa teman teman ketik manual untuk ininya ataupun langsung copy paste seperti ini seperti ini teman teman ya paste nah itu spasi nah ini bisa teman teman spasi seperti ini kemudian kita pilih mdk opo 4g lalu selanjutnya kita urid ya kalau sudah waiting seperti ini bisa kita klik polom atas sama polom bawah lalu kita colok usb nah sudah berjalan ya teman teman ya oke jalan disitu gak ada yang error ya teman teman ya maaf teman teman ini agak rame ya agak rame oke oke nah ini ini satu ya sudah masuk yang tadi karena sebelumnya itu iminya sudah nol oke pacar oke disini jadi sudah sukses dan otomatis hp nya akan nyala seperti biasa ya teman teman ya nah ada nolong state seperti ini oke bisa kita cabut sudah aman karena ya kita tunggu ya teman teman ya kalau dia minta recovery kita langsung format saja ya kalau misalkan gak minta recovery biarkan saja tetap seperti ini oke kita tunggu ya teman teman ya prosesnya apakah sinyal sudah muncul alhamdulillah sinyal sudah muncul disitu ya teman teman ya nah ini saya kita cek untuk iminya tang bagar 06 bagar alhamdulillah sudah masuk ya kemudian jangan lupa ya teman teman ya kita disable agar tidak kena update ya nanti kalau kena update dia akan hilang ya teman teman ya kalau di reset aman ya kalau misalkan kena update itu akan hilang ya nah ini teman teman ya nah ini kita klik kita run ya kita jalur usb ini posisi nyala ya posisi nyala ya posisi nyala ya ocisi nyala ya si USB book kita nyalain ya teman-teman ya kita jelok USB seperti ini disable otak teman-teman ya ini ada definitif kita centang lalu izinkan ya teman-teman ya oke nah ini sudah masuk dan proses komplit disable coba lagi sekali lagi ya teman-teman ya nyalain lagi enzinkan oke oke update otak disable otak update nah ini jenan proses dan HPnya otomatis akan reboot seperti ini oke mantap ya teman-teman ya sudah endon ini sampai prosesnya lah HPnya terima kasih